Beribadah ke Tanah Suci Mekah merupakan impian seluruh umat muslim. Begitu pula dengan Nikita Wili. Dan perempuan kelahiran Jakarta ini baru saja pulang setelah menjalani ibadah umroh untuk ketiga kalinya. Lalu pengalaman apa saja yang didapat Nikita ketika berada di Tanah Suci selama bulan Ramadan. Pengalamannya itu membuat apa ya, menjadi suatu pelajaran banget sih buat aku. Aku melihat di sana bagaimana orang berlomba-lomba untuk berbagi gitu. Dari yang punya sampai yang gak punya, yang punya bagi-bagiin makanan, yang gak punya berlomba-lomba untuk membagikan tenaga gitu. Jadi di sana benar-benar kayak jalan aja tuh mau buka puasa tuh kayak udah dapet minuman, udah dapet kurma, dapet makanan apapun. Jadi itu semua orang kayak berlomba-lomba untuk bagi-bagiin makanan dan tenaga di sana. Umroh kali ini aku benar-benar gak ikut tur-tur ke tempat wisatanya gitu. Jadi aku bersama mama benar-benar cuma dari hotel ke masjid gitu. Terus melakukan ibadah umrohnya. Awalnya aku pikir berat karena kita semua tahu di sana lagi 50 degri. Paling kalau malam-malam tuh 36 derajat gitu, siang-siang 50 degri. Cuma ternyata pada saat kita lakuin dan ternyata kita tahu pahalanya sama seperti naik haji bersama Rasulullah, itu pasti semangat banget untuk melaksanakan umroh. Niki merasa perjalanan religinya kali ini cukup spesial. Ia melewati momen pertambahan usia ke-21 tahun yang jatuh pada tanggal 29 Juni lalu di Tanah Suci Mekah. Jadi pada saat aku ulang tahun, aku ada di Roda gitu, ada lagi berdoa di sana sama mama. Tapi pada saat lagi sahur, ada yang ngasih surprise itu dari tur umroh aku gitu. Jadi akhirnya ada yang ngasih surprise di sana gitu. Ulang tahun ke-21 ini memang harus spesial lah buat semua perempuan. Ulang tahun ke-17 dan ulang tahun ke-21 gitu. Dan buat aku ke-21 ini paling spesial karena memang jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak ada kue ulang tahun, ada perayaan, ada ini itu. Tapi ini lebih spesial aja karena aku cuma berdoa sama mama aku. Aku bisa diundang ke Tanah Suci, aku bisa berdoa di depan makam Nabi Muhammad. Itu paling spesial. Semoga di pertambahan usianya, Nikita Willi dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.